Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Mameji akan bagi suatu rahasia ini adalah roti paling empuk sedunia yang pernah Mameji coba nah, ini ya, kalian bisa lihat sangat empuk lembut dan dengan cara yang berbeda dari biasanya tidak diulen, tidak di mixer tidak perlu sampai kalis hanya diaduk aja dan isiannya itu loh, melted banget nih, kalian bisa lihat ya oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai, sebelumnya jangan lupa like, subscribe nyalakan lonceng atifnya, juga komentar kita siapkan tepung terigu protein tinggi kemudian 210 ml air hangat gula pasir ragi instan, kalau mau ditembang itu 4 gram kemudian 2 sendok makan susu bubuk dan garam 1 per 4 garam ya ini akan kita tuangkan dulu airnya hangat 210 ml tadinya ini Mameji 220 tapi sepertinya terlalu kebanyakan jadi kalian 210 aja kemudian masukkan ragi instan dan gula kemudian ini akan kita tutup dulu ya biarkan mau dilihat dulu nih raginya mengembang apa enggak oh, ternyata setelah 5 menit raginya udah berbusa dan mengambang ini artinya aktif nah, sekarang kita aduk dulu nih kemudian masukkan tepung terigu protein tingginya jadi ini sumpah ya mudah banget dan kalian pasti semua bisa lalu masukkan susu bubuk dan garam kembali kita aduk ini kita aduk aja nih sampai semuanya tercampur tidak ada lagi tepung yang kering kalian bisa lihat ya disini konsistensinya sangat lunak cenderung lebih basah gitu ya jadi disini lebih tepatnya sebaiknya kita gunakan 210 ml aja air hangatnya nah, kalau ditercampur rata masukkan margarin 1 sendok makan atau kalau ditimbang itu 20 gram 1 sendok makannya juga enggak full ya kembali kita aduk tentunya semuanya sampai tercampur dengan merata dan ini udah terlihat ya gak ada lagi yang berketul udah lumayan tercampur dengan halus ini akan kita proofing selama 1 jam sesuai dengan suhu ruangan yang pasti sampai mengembang 2 kali lipatnya nih kalian bisa lihat ini lunak banget loh awalnya ragu tapi pantang menyerah kita maju aja ini serat-seratnya udah terbentuk dengan baik kalian bisa lihat kita kumpulkan dulu dan siapkan papan kerja taburi dengan terigu tentunya agar gak terlalu melekat karena ini rentan dengan perlekatan kita tuangkan dulu ya ini emang seperti ini nih tuh lunak tapi ini airnya 220 loh tapi sebaiknya nanti kalian 210 ml ya nah sekarang kalian lihat caranya dibalik-balik aja kalau masih bagian permukaan atasnya melekat itu kalian bisa taburi aja dengan sedikit lagi terigu sampai saat kalian pegang itu gak melekat lagi di tangan nih seperti ini saat kita menyentuhnya boleh dibantu dengan scraper lebih baik ya nah caranya begini defaulting terus membentuk bulatan semakin lama kalian akan merasakan adonan ini semakin kencang dan halus kalau masih belum bisa kita folding-folding balik-balik lagi taburi terigu yang pasti jangan sampai melekat pada papan kerja ataupun pada tangan nih seperti ini kalian bisa lihat tuh udah kelihatan kan permukaannya itu halus jadi jangan dibanyak ya jangan ditindas jadi ini kita ringan aja tuh caranya seperti itu kita bersihkan dulu nih papan kerjanya dan terus kita gulung memanjang ringan aja lalu siap kita bagi-bagi nah ini kurang lebih beratnya 50 gram 40 45 45 gram ya per pieces kurang lebih 45 gram ini sih sesuai selera aja kemudian kita bulatkan jangan lupa taburi papan kerja dengan terigu dan kita rounding di papan kerja bolak-balik nih bentuk bulatan karena ini akan kita beri isian tapi kalau kalian tidak beri isian ini bisa langsung aja kita bentuk bulat untuk proofing yang terakhir karena kita akan beri isian ini kita bulatkan dulu caranya seperti itu jangan lupa taburi permukaan papan kerja dengan terigu sehingga terigu ini hanya mengenai permukaan tepung aja ya nggak sampai ke dalam dan kita rounding di papan kerja untuk menghaluskannya di bolak-balik tuh nggak kelihatan aja ya momiji meroundingnya permukaan atas dan bawah nih kalian bisa lihat sekali lagi tarik semua tepiannya ke bagian tengah letakkan permukaan yang halus di bagian atas ini rounding permukaan bawah balik lagi permukaan atas dan bentuk bulatan seperti ini oke nah kalau udah selesai semua nih oh ya ini papan kerjanya bisa dibersihkan dulu pastinya ada bagian-bagian yang melekat karena memang adonannya tadi lunak jadi kalian ngerjainnya juga dengan perasaan ya dan ini kita istirahatkan dulu selama 15 menit kemudian disini momiji menggunakan loyang 24 x 24 cm yang seluruhnya kita alasi aja dengan baking paper atau kertas roti agar nanti kalau rotinya matang tinggal diangkat gak merubah bentuknya ya kita ambil satu tentunya yang udah kita bentuk pertama kali jadi secara berurutan nih kalian tepuk-tepuk pipikan dan saatnya ini kita isi dulu nanti momiji jelaskan kembali udah kelewatan ya setelah kita isi tarik semua tepiannya dan kembali membentuk bulatan letakkan permukaan yang halus di bagian atas cepit rapat dan jangan lupa jika kurang boleh taburi papan kerja dengan terigu haluskan pada papan kerja jadi bentuknya seperti ini tuh haluskan nah kita akan ambil adonan yang kedua oh ntar dulu kita letakkan dulu pada loyang nah sekarang taburi dulu ya jangan lupa papan kerja dengan terigu kemudian kita ambil adonan yang dibentuk nomor 2 dan seterusnya kita tepuk-tepuk ditepuk-tepuk pipihkan seperti itu agar gelembung udara yang terjebak itu bisa keluar nah sekarang yang kedua ini mama isi dengan selai blackberry jadi boleh tadi menggunakan coklat block atau di cc ya nih kita bulatkan kembali oh iya untuk isian sebenarnya sesuai selera cuman kalau untuk coklat kalau yang mau melted hasilnya kita gunakan coklat block yang dipotong-potong gak usah diparut dipotong-potong aja tapi kalau kita menggunakan coklat mesis itu dia gak akan melted tapi agak membeku-beku gitu jadi kurang enak nah jangan lupa ya bolak-baliknya di rounding di papan kerja agar permukaannya halus nih seperti ini nah kalau udah selesai semua itu kita dapat 3x4 12 buah kita tutup proofing selama 1 jam sampai mengembang dan udah mulai merapat semuanya ya kita olesi permukanya dengan air susu pelan-pelan aja nih saat ini oven udah kalian panaskan dengan suhu 180 derajat celsius selama 15 menit nih ya jadi kalian bisa lihat permukanya memang tidak halus-halus sehalus banget tapi lumayan udah sangat halus ini akan kita oven dengan 180 derajat celsius selama 20 menit api atas bawah tapi kalau saat sudah 10 menit bagian atasnya udah mulai kecoklatan api atas bisa kalian matikan tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing selagi panas keluar dari oven langsung aja kita olesi permukaannya dengan butter atau margarine nih ini dia hasilnya wey golden brown cakep banget cocok ya kalau untuk sarapan pagi bekal anak-anak ya roti rumahan yang tapi sungguh sangat istimewa tidak mengecewakan sangat lembut banget nih setiap metode ada kekurangan dan kelebihannya ini sangat empuk banget mungkin kalau kekurangannya ya tidak bisa terlalu halus mulus banget permukanya kalian bisa lihat ya tuh halus-halus tapi terlihat ada ya gak gak mulus gitu deh tapi empuknya dong nih seratnya sangat halus ketika kita sobek dan ini awet tidak kering tetap lembut selama 3 hari dalam wadah tertutup ini yang isi selai blackberry ini 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 sumpah lembut banget baru kali ini buat roti tanpa telur tanpa mixer tanpa ulen itu hasilnya luar biasa lembut dan ini kalau kita menggunakan isian coklat coklat hasilnya itu melted gitu lebih enak ya nah tapi itu tadi setiap metode ada kekurangan dan kelebihan pastinya kalau menurut Mama Eji dengan metode hanya mengaduk dan adonannya ini yang cukup lunak permukaan dari roti ini tidak bisa yang halus-halus semulus-mulus banget masih ada terlihat guratan-guratannya tapi yang pasti rasa dan kelembutannya itu top banget tapi kalau kalian menggunakan mixer atau metode lain kemungkinan permukaannya itu akan lebih terlihat mulus nah gimana sangat mudah ya hanya diaduk loh dan tanpa telur tanpa mixer dan tanpa uler eh uler ulen oke sampai disini dulu resep kita hari ini semoga bermanfaat bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya thank you for being with me today assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.